Mengajar dan terus belajar Sahabat rumba, guru yang kami banggakan Mengutip dari pernyataan salah seorang peserta sayembara guru SD favorit Palembang Tahun 2023-2024 ini Katanya, bagi seorang guru mengajar adalah kebahagiaan Sedangkan belajar adalah kebutuhan Ketika seorang guru mengajarkan sesuatu kepada muridnya Pada saat yang sama, guru juga turut belajar Guru bukan hanya seorang yang menguasai bidang yang diajarkannya Tapi seorang guru juga selalu lebih dulu mempelajari bidang yang diajarkannya Bahkan guru juga dapat memperoleh pelajaran berbagai hal dari murid yang diajarinya Seorang guru membutuhkan tekad yang kuat dan keinginan untuk terus belajar Terutama saat menghadapi berbagai macam murid dengan berbagai karakter yang berbeda Karena setiap orang, begitu juga setiap murid memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya Tidak semua siswa itu pintar dan penurun Ada juga yang konsentrasinya cepat buyar Malah ada juga yang suka bikin gaduh Disinilah seorang guru harus menunjukkan kesabaran dalam mendidik dan mengajari murid-muridnya Agar si anak mencapai potensi terbaiknya Guru harus mampu mengesampingkan kemarahannya Dan mengedepankan tanggung jawab profesinya Guru adalah pengganti orang tua siswa di sekolah Dimana ia tidak hanya dituntut untuk mengajari para siswanya Mengenai mata pelajaran yang diampunya Namun menjadi contoh perilaku hidup yang baik Tanpa disadari sekecil apapun yang dibagikan guru bagi muridnya Hal itu menjadi jembatan bagi mereka menuju kesuksesan Begitulah menjadi guru yang disukai Guru yang dicintai Guru yang dirindukan Guru yang diidolakan Itulah guru favorit Yaitu guru dengan keikhlasannya Akan mengantar berbagai tipikal anak-anak untuk meraih bintang Sahabat rumba Para guru yang kami banggakan Berikut tingkat popularitas para guru favorit Babak kedua per hari Jumat 16 Februari 2024 Jam 23.59 WIB Posisi puncak yang pekan lalu ditempati nomor 171 Kalidoni Direbut oleh nomor 087 dari IT3 Yang sebelumnya di posisi ketiga Dan nomor 171 Kalidoni Kembali ke posisi kedua Sementara posisi ketiga ditempati nomor 185 dari Gandus Begitu juga posisi keempat nomor 100 Kalidoni Yang sebelumnya berada di posisi kedua Sedangkan di posisi kelima nomor 228 SU1 Bertahan dibanding pekan lalu Sementara di posisi ke 27 sampai dengan 33 Stabil Berikut sebagian posisi dan nilai yang diperoleh peserta sayembara Dari peringkat 1 sampai dengan 15 Kemudian posisi ke 27 sampai dengan 33 Peringkat pertama nomor 87 dari IT3 dengan nilai 9.206 Peringkat kedua nomor 171 Kalidoni dengan nilai 8.383 Peringkat ketiga nomor 185 Gandus dengan nilai 8.112 Peringkat keempat nomor 100 Kalidoni dengan nilai 7.053 Peringkat kelima nomor 228 SU1 dengan nilai 6.115 Peringkat keenam nomor 116 Kalidoni dengan nilai 3.520 Peringkat ketujuh 165 Pelaju dengan nilai 2.292 Peringkat kedelapan nomor 47 Kemuning dengan nilai 1.971 Peringkat kesembilan nomor 98 Sako dengan nilai 1.882 Peringkat kesepuluh nomor 144 IB2 dengan nilai 1.870 Peringkat kesebelas nomor 89 IT3 dengan nilai 1.665 Peringkat kedua belas nomor 183 SU1 dengan nilai 1.549 Peringkat ketiga belas nomor 164 IT3 dengan nilai 1.460 Peringkat keempat belas nomor 191 Gandus dengan nilai 1.328 Peringkat kelima belas nomor 140 IB2 dengan nilai 1.315 Sementara di posisi ke-27 nomor 48 Kemuning dengan nilai 1.793 Peringkat ke-28 nomor 190 Gandus dengan nilai 1.784 Peringkat ke-29 nomor 137 IB1 dengan nilai 1.758 Peringkat ke-30 nomor 109 Kalidoni dengan nilai 1.749 Peringkat ke-31 nomor 103 Kalidoni dengan nilai 1.737 Peringkat ke-32 nomor 24 Sukarame dengan nilai 1.725 Dan peringkat ke-33 nomor 107 Kalidoni dengan nilai 1.702 Sementara light tertinggi pertama adalah nomor 87 dari IT3 dengan jumlah light 3.600 Peringkat ke-2 nomor 185 Gandus dengan jumlah light 3.200 Peringkat ke-3 nomor 171 Kalidoni dengan jumlah light 3.100 Durasi tertinggi nomor 171 Kalidoni dan 228 SU-1 sama-sama memiliki 157 jam Dan di bawahnya nomor 100 Kalidoni dengan durasi 114 jam View tertinggi diraih oleh nomor 87 IT3 dengan 5.433 view Yang kedua nomor 171 Kalidoni dengan view 4.884 Dan yang ketiga 185 Gandus dengan jumlah view 4.830 Sedangkan subscriber tertinggi masih dipegang oleh nomor 228 SU-1 dengan jumlah subscriber 305 Di susul Kalidoni nomor 171 dengan jumlah subscriber 242 Dan yang ketiga 116 Kalidoni dengan jumlah subscriber 209 Selengkapnya bisa disimak pada rumba channel pada playlist yang bertajuk Sayembara Guru SD Favorit Palembang 2023-2024 Tunjukkan dukungan bagi guru yang dicintai Menjadi paling favorit di tahun 2023-2024 ini Melaju sampai ke puncak untuk para guru kebanggaan Semangat selalu Salam rumba Terima kasih telah menonton!